Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik halo teman-teman Semoga sehat selalu ya Pada kali ini saya akan membagikan Materi bentuk akar dan sifat-sifatnya Ya Ini adalah materi kelas 10 Untuk SMK atau SMA Untuk sifat yang pertama Disini kita lihat Akar pangkat N dari A kali B Itu akan sama dengan akar pangkat N dari A Dikali dengan akar pangkat N dari B Artinya disini Akarnya itu sama semuanya ya Kalau disini akar pangkat 2 Maka disini akar pangkat 2 Disini juga akar pangkat 2 Ya itu sifatnya Kita langsung ke contoh soalnya Baik yang contoh soal pertama Kita lihat disitu ada akar 12 Akar 12 ini Bisa kita ubah menjadi Akar dari Berapa kali berapa Agar ketemu 12 Berapa ya Bisa 6 kali 2 Bisa 4 kali 3 Nah 6 sama 2 itu Kalau di akar kira-kira ada nilainya Enggak Ketemunya bulat atau enggak Nah akar 6 berapa Enggak bulat kan ya Akar 2 juga sama Enggak bulat Nah kalau akar 4 Ketemunya 2 Nah kita pakenya akar 4 Dikali 3 Nah kenapa Agar ini nanti Kita bisa sesuai sifat ini ya Jadi akar 4 Dikali akar 3 Nah akar 4 kita Bisa ketemukan jadi 2 Nah jadi 2 akar 3 Seperti itu Ya Kita lanjut sifat Contoh yang kedua Akar 500 Kira-kira berapa ini Ya kita ambil Kalau 500 gampang ya 100 kan Akar 100 kan 10 Nah berarti 500 kan 100 Kali 5 Jadi bisa kita tulis akar 100 dikali 5 Maka akan sama dengan Akar 100 dikali akar 5 Akan sama dengan 10 akar 5 Ya Kita lanjut Akar 48 Coba kalau kita bagi dengan 3 berapa Ya 3 x 48 Dibagi 3 16 ya 16 Kalau di akar ketemunya 4 Ya kita bisa pakai itu ya Jadi 16 dikali 3 16 x 3 ketemunya 48 Jadi sama dengan akar 16 Dikali akar 3 Akar 16 adalah 4 Akar 3 tetap akar 3 Ya kita lanjut lagi Contoh yang keempat Nah sekarang kalau Akar pangkat 3 dari 16 Nah 16 ini kalau kita cari Kalau akarnya pangkat 2 Ini ketemunya 4 ya Tapi sekarang akar pangkat 3 Akar pangkat 3 dari 16 Itu akan sama dengan Akar pangkat 3 dari Berapa kali berapa Biar ketemu 16 8 x 2 Ya kita pisah aja Jadi akar pangkat 3 dari 8 Kemudian dikali Akar pangkat 3 dari 2 Ya Kita lihat dulu disini Ini bukan akar pangkat 2 Seperti ini ya Kalau akar pangkat 2 ini Yang tidak ditulis ini kan 2 x 2 ketemunya 4 Nah kalau ini berarti Perkalinya 3 kali Berapa Kali berapa Kali berapa Agar ketemu 8 Ya pastinya 2 ya Jadi kalau 2 x 2 x 2 Ini Artinya 2 pangkat 3 itu adalah 8 Atau Akar pangkat 3 dari 8 Adalah 2 Jadi disini adalah 2 Kemudian yang ini Akar pangkat 3 dari 2 Sekarang sifat Yang kedua Nah Disini ada akar Pangkat N dari A per B Maka sama ya Seperti tadi Bisa dibisa seperti ini Akar pangkat N dari A Dibagi dengan Akar pangkat N dari B Kita lanjut ke contoh Contoh yang pertama Akar 96 Dibagi akar 6 Nah ini Sama seperti ini ya Nah 96 Dibagi 6 Ya Akar dari 96 per 6 Ini akan sama dengan Berapa Akar 16 Nah akar 16 adalah 4 Ya Itu contoh yang pertama Ya Kita lanjut contoh yang kedua 4 akar 48 Dibagi 3 akar 12 Ya Kita bisa tulis disini Berarti 4 per 3 Ya Akar 48 Dibagi 12 Ya Kemudian kita 4 per 3 nya Kita biarkan tulis lagi 4 per 3 Ya ini akar berapa 48 Dibagi 12 Kan 4 ya Ya Jadinya 4 per 3 Akar 4 adalah 2 Kita kalikan aja 2 dikali 4 ya Jadinya 8 per 3 Ya Seperti itu Itu untuk sifat yang kedua Sekarang Sifat yang ketiga Ya Disini ada Penjumlahan Ya Jika ada B Akar Pangkat N dari A Ditambah C Akar Pangkat N dari A Maka kita lihat Asal disini Akarnya Yang diakarkan ini sama A dengan A Kemudian Akar Pangkatnya juga sama Maka ini B dengan C Boleh di jumlah Ya Jadi seperti ini Kalau pengurangan Juga sama Jika disini Ada B ya Ini dikurangi C Disini sama-sama A Dan akarnya sama Maka disini B nya boleh dikurangi C Kemudian disini Akar Pangkat N dari A Ya Ini sifat yang ketiga ya Kita lanjut ke Contoh langsung Ya Disini Akar 12 Ditambah 4 Akar 3 Dikurangi akar 27 Ya Kita kembali ke Contoh soal yang pertama tadi Kalau ada seperti ini Disederhanakan dulu Menjadi Akar 4 Dikali 3 Ya Ditambah ini 4 akar 3 Dikurangi Nah ini bisa Diupang menjadi 9 dikali 3 Ya Akar 4 kali 3 ini Jadi akar 4 nya kan 2 Akar 3 Ditambah 4 Akar 3 Dikurangi Akar 9 kan 3 ya 3 akar 3 Nah Kita lihat disini Akarnya Sama Akar 3 Disini akar 3 Ini akar 3 Maka ini berlaku sifat ini Jadi yang Angkar disini 2 Ya Itu boleh ditambah Dengan 4 Lalu dikurangi Angka ini 3 Nah Akarnya adalah akar 3 Jadi Ini ditambah saja 2 tambah 4 6 6 kurangi 3 3 Jadi 3 Akar 3 Ya Seperti itu Kita lanjut Contoh yang berikutnya Akar 27 Tambah akar 125 Dikurangi Akar pangkat 3 Dari 54 Baik Yang ini kita sederhanakan Seperti tadi ya Ini berarti Akar 9 Dikali 3 Ya Kemudian ini ditambah Akar 25 Dikali 5 Ya Lalu dikurangi dengan Kalau ini akar pangkat 3 ya Berarti bisa saja 27 Dikali 2 Ya Seperti ini Kita sederhanakan Kita akar 9 Kita cari berapa 3 ya 3 akar 3 Ditambah 5 akar 5 Dikurangi Ya ini Pangkatnya 3 Akarnya Jadi 3 Akar pangkat 3 Dari 2 Nah Kita lihat disini Ini akar 3 Ini akar 5 Apakah boleh ini dijumlahkan Ya Tidak boleh Kemudian yang ini juga sama Ini akar Pangkat Akar Pangkat 3 Dari 2 Ini berbeda semuanya Terus bagaimana hasilnya Ya hasilnya hanya seperti ini Tidak bisa dijumlahkan Atau dikurangi Seperti itu ya Ya Kita lanjut ke Sifat yang keempat Ya Ini perkalian Jika ada A akar B Dikali C akar D Ya Maka disini Yang tidak ada akarnya Dikali dengan yang Gak ada akarnya Yang ada akarnya Dikali dengan yang ada akarnya Jadi A dikali C B dikali D Tapi yang ada di dalam akar Ya tetap ada akarnya Gak boleh terus akarnya Terus jadi hilang Itu gak boleh Kecuali sama Nilainya Contoh Ini ada 2 Dikali 2 akar 6 Dikali 3 akar 8 Berarti ini kita 2 kali 3 Ya Ditulis dulu gak apa-apa caranya 2 kali 3 Akar 6 kali 8 Nah ini akan sama dengan 2 kali 3 itu 6 Kemudian 6 kali 8 Berarti ini akar 48 Bisa disederhanakan lagi ya Jadi sama dengan 6 48 itu Berarti 3 kali 16 Ya Jadi disini 16 kali 3 Ya Jadi 6 16 itu adalah Akar 16 adalah 4 4 Akar 3 6 kali 4 Jadi 24 Akar 3 Ya Contoh yang kedua Nah Contoh yang kedua ini Berarti ini 3 kali 5 dulu Ya Yang gak ada akar Dengan yang gak ada akar 3 dikali 5 Yang ada akar Dengan yang ada akar Akar 6 Akar 6 Nah Kalau seperti ini Langsung aja Jika Sama Ya Akarnya langsung kita Hilangkan aja Jadi 6 Ya Kalau pakai cara Ya pasti kayak gini Akar 6 kali 6 Ketemunya sama aja Ini 15 Akar 36 Kan kelamaan ya Akar 36 kan 6 Jadi 15 kali 6 15 kali 6 9 10 Ya Jadi disini kan Kita lihat Kalau disini sama Akarnya Kemudian Jumlah Angkanya sama Ini 6 dengan 6 Langsung aja ya Jadi kalau Akar 7 Kali akar 7 Langsung ketemu 7 Akar 8 Dikali akar 8 Langsung ketemu 8 Kita Buktikan Yaitu Kalau akar 7 Kali akar 7 Akar 49 Akar 49 Dan adalah 7 Akar 8 Kali akar 8 8 kali 8 64 Akar 64 Ya 8 Jadi mempercepatnya Langsung saja ya Jika angkanya sama Ya Kita lanjut Menarik akar kuadrat Nah ini Jika ada Bentuk Seperti ini Akar A plus B Ditambah 2 akar AB Itu akan sama dengan Akar A Ditambah akar B Atau juga Seperti ini Bedanya disini Ini plus Yang ini Min Ya Jadi Dengan syarat Ya ini penting Syaratnya itu A harus lebih Dari B Kenapa Ya disini Kalau ada pengurangan Ya Kalau A nya kurang dari B Nanti ketemunya negatif Ya Maka disini Harus Lebih dari B Nah contoh Yang pertama Ya 7 Dikurangi 2 Akar 12 Ini di akar Ya Akan sama dengan Berapa Ya ini Bentuknya kan Seperti ini Kita cari AB ini Ya Jadi kita cari Angka Yang dikali Ketemunya 12 Ya Kalau dikali Ketemu 12 Tapi kalau di jumlah Ketemunya 7 Berapa kali berapa Ya 4 kali 3 4 kali 3 Ketemu 12 4 tambah 3 ketemu 7 Ya Kenapa Tidak 6 kali 2 Ya kalau 6 kali 2 Memang 12 Tapi 6 tambah 2 8 Tidak ketemu 7 Nah otomatis Sekarang syaratnya apa A nya adalah Yang lebih besar dari B Berarti A nya yang 4 B nya yang 3 Maka ini akan Sama dengan Akar 4 Dikurangi Akar 3 Ya Seperti itu Kita lanjut Contoh Yang berikutnya Sekarang Kalau ada bentuk Kayak gini Berarti kita Cari dulu Angka Yang dikali Ketemunya 35 Di jumlah Ketemunya 12 Berapa berarti Ya betul 7 Dengan 5 7 Kalau dikali 5 Ketemunya 35 Ya 7 Ditambah 5 Ketemunya 12 Betul ya Dikali Ketemunya 35 Dijumlah Ketemunya 12 Nah jika Seperti itu Kita tinggal Masukkan Mana A nya Ya A nya Yang lebih besar Ini B Ini A Ini B Berarti Karena ini Penjumlahan ya Kalau ini Pengurangan Jadinya Min Kalau penjumlahan Tinggal Akar 7 Ditambah Akar 5 Ya Seperti itu Baik Terima kasih Semoga Bermanfaat Jangan lupa Klik like Subscribe Dan juga Nyalakan Notifikasinya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh